Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haris Fahrodin Diswa PAIA Stainu Temanggung Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Beberapa fadilah atau keutamaan-keutamaan Pada bulan suci Ramadan ini Tentunya keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini sangatlah banyak Saya akan menyampaikan dari sekilas saja Karena kalau saya sampaikan semua Mungkin sampai lebaran yang akan datang Mungkin saya tidak akan habis untuk menyampaikan keutamaan-keutamaan pada bulan yang suci ini Dari keutamaan-keutamaan pada bulan suci Ramadan ini Saya akan mengambil dari kitab Tangkehul Qol Lubabul Hadis Yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin Abdul Rahman Ibnu Abil Bagrin Asuyuti Pada keutamaan bulan suci Ramadan ini Dikatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Jadi kepada orang yang puasa itu adalah dua kebahagiaan yang didapat Kebahagiaan yang pertama yaitu kebahagiaan ketika orang puasa itu berbuka Kebahagiaan berbuka puasa Tentunya Kalian semua Ini bahagia Kalau waktu Azan Maghrib telah berkumandang Tentunya hati kita merasakan Kebahagiaan Yang sangat Sangat besar Seperti contohnya kebahagiaan di video ini ya guys Namun itu kebahagiaan yang salah Kebahagiaan yang dimaksud Dalam berbuka Ini adalah Kebahagiaan dari hati kita Saat kita mendengarkan Azan Maghrib Bukan pada siang bolong Jangan meniru adegan tersebut Kebahagiaan dari video tersebut Memang itu benar bahagia Tapi kebahagiaan yang salah Kebahagiaan yang dimaksud Yaitu bahagia ketika Berbuka pada Waktunya Yaitu Saat Azan Maghrib Berkumandang Kebahagiaan yang kedua Yaitu Farhatun Ing dalikoi robihi Jadi kebahagiaan Ketika kita bertemu Dengan sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita puasa Itu akan Besoknya kita akan merasakan Bagaimana Kenikmatan puasa itu Saat kita melihat Atau bertatap muka Dengan sang pencipta Dari hadis lain Dijelaskan pula Waktunya Sallallahu alayhi wa sallam Kolaus ngendikos Sintenkan jenabi Sallallahu alayhi wa sallam Man utawi Sapani Wong Soma kang poso Sopoman Yauman Inkswi jenidino Min romadona Saking Mulan romadon Wafaro mongko bakal ngapuro Lahumarang man Maing barang Takodama kangwis keliwat Minden bihi Saking dosaneman Wa malan barang Tak ahoro kanggeri Faidatama Mungko ari kalani sempurno Opa romadona Romadon Layuk tabu Mungko oradan tulis Alehi ingata siman Utawi soim Opa dan bun doso Ilal Hawlimaring tingkah Al-akhoro kangoneh Fain mata mungko ari kalani mati Kobla romadona Ing dalem sak durungi romadon Akhoro kangoneh Ja'a mungkot teko Yaumal kiamati Ing dinokiamat Walaishalan ora ono Alehi ingata siman Opa dan bun doso Jadi dalam hadis ini Dikatakan bahwasannya Barang siapa yang berpuasa Satu hari pada bulan ramadhan Maka dikatakan Dosa Dosa yang sudah terlewat Atau dosa yang akan dijalani Itu Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namun jangan senang dulu Bahwasannya dikatakan Dalam hadis ini Orang yang berpuasa satu hari Pada bulan ramadhan Maka akan Dimaafkan segala dosanya Tetapi yang dimaksud Dalam dosa tersebut Ialah dosa yang kecil Dosa kita Kepada Tuhan kita Makhluk Kepada Sang Pencipta Jadi kalau kita mempunyai dosa Selain kepada Sang Pencipta Contohnya Kepada teman kita Yang kita mempunyai dosa Bukan termasuk Yang Dimaafkan Yang dimaafkan Itu hanya dosa yang kecil Yang Hubungan Makhluk Sama Sang Pencipta Hubungan manusia Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita Semua dirahmati oleh Allahu Robi Dan semoga dosa-dosa kita Diampuni Oleh Tuhan yang Maha Suci Dari saya cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton